Intro Ya, diketahui pasangan-pasangan bilangan berikut ini Yang ditanyakan adalah faktor persekutuan terbesar atau biasa disingkat FPB Kita kali ini akan menggunakan cara tabel ya Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai dari soal A Jadi kita tulis dulu disini, bilangan 8 dan 20 Lalu, yang dimaksud dengan cara tabel ini Kita akan membagi kedua bilangan dengan faktor bilangan prima yang sama Ya, dan ini adalah cara praktis untuk mendapatkan FPB Oke, operasi ini akan berakhir ketika bilangan-bilangan tidak lagi memiliki faktor prima yang sama Kita mulai ya 8 dan 20 memiliki faktor prima yang sama, yaitu berapa? Ya, betul, 2 Oke, kita mulai ya 8 bagi 2, 4 20 dibagi 2, 10 Berikutnya, kita bagi 2 4 bagi 2, 2 Dan 10 bagi 2, 5 Perhatikan, ini sudah tidak memiliki lagi faktor prima yang sama ya Sehingga, FPB dari 8 dan 20 adalah perkalian dari 2 dengan 2 2 kali 2 sama dengan 4 Inilah FPB dari KPK Oke, sudah mulai paham ya Kita lanjutkan dengan cepat untuk soal-soal berikutnya Sekarang, kita ke soal B 12 dan 32 Kita tulis dulu 12 dan 32 Nah, faktor bilangan prima Dari mereka berdua ini adalah Dibagi 2 menjadi 6 dan 16 Masih bisa dibagi 2 lagi Menjadi 3 dan 8 Lalu berhenti Sebab Faktor bilangan primanya Dari 3 dan 8 sudah tidak ada lagi Oke Jadi, FPB dari 12 dan 32 adalah 2 kali 2 Sama dengan 4 Lanjut Menuju soal C 10 dan 64 Kalau kita bagi 2 Hasilnya adalah 5 dan 32 Dan selesai 5 dan 32 tidak memiliki faktor bilangan prima Yang sama lagi ya Jadi, ini Satu-satunya FPB Sehingga FPB Sama dengan 2 Lanjut Soal D 9 dan 42 9 dan 42 ini Semua-sama dapat dibagi 3 Yaitu 9 dibagi 3 adalah 3 42 dibagi 3 adalah 14 Dan berhenti Sehingga FPB Dari 9 dan 42 Tentu Hanyalah 3 Lanjut Soal E 18 dan 72 Langsung saja kita bisa bagi dengan 2 Menjadi 9 dan 36 Lanjut kita bagi 3 Menjadi 3 dan 12 Sekali lagi Masih bisa dibagi 3 Menjadi 1 dan 4 Maka Perkalian dari ketiga bilangan inilah Merupakan FPB Dari 18 dan 72 Yaitu 2 Dikali 3 Kali 3 Atau 3 kuadrat ya Berapa FPB-nya Ya, betul 18 Demikianlah Cara mencari FPB 5 soal pertama ya Dengan cara tabel Kita lanjutkan Dengan 5 soal berikutnya Kita mulai Ya, berikutnya Soal F 32 dan 96 Kita bagi 2 Jadi 16 Dan 48 Dibagi 2 lagi Menjadi 8 dan 24 Dibagi 2 Menjadi 4 dan 12 Masih terus bisa dibagi 2 Menjadi 2 dan 6 Dan terakhir Dibagi 2 Menjadi 1 dan 3 Oke Berarti FPB-nya Sama dengan Seluruh perkalian ini 2 dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 ya Atau 2 pangkat 5 Sama dengan 32 Ke soal G Soal G Dikali 64 dan 160 Dikali 64 dan 160 Dibagi 2 Menjadi 32 dan 80 Dibagi 2 Menjadi 16 dan 40 Dibagi 2 Menjadi 8 dan 20 Dibagi 2 Menjadi 4 dan 10 Dan terakhir Dan terakhir bisa dibagi 2 Menjadi 2 dan 5 FPB-nya Adalah Perkalian dari 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Sama seperti tadi ya Itu sama dengan 32 Soal H 144 dan 180 Kita mulai langsung dibagi 2 Hasilnya 72 dan 90 Dibagi 2 Menjadi 36 dan 45 Selanjutnya Kita bagi 3 Menjadi 12 dan 15 Dan terakhir Kita bagi dengan 3 Menjadi 4 dan 5 Berhenti disini FPB Sama dengan Perkalian dari 2 Kali 2 Kali 3 Kali 3 Sama dengan 36 Soal I Soal I 256 dan 320 Ya Langsung dibagi 2 128 dan 160 Dibagi 2 Menjadi 64 dan 80 Dibagi 2 Menjadi 32 dan 40 Dibagi 2 Menjadi 16 dan 20 Dibagi 2 Dibagi 2 8 dan 10 Dan terakhir Masih bisa dibagi 2 Menjadi 4 dan 5 FPB nya adalah Hasil kali Dari seluruh bilangan Yang diselah pinggiri Tetap selalu seperti itu ya 2 nya sebanyak berapa 1 2 3 4 5 6 Atau 2 Pangkat 6 ya Sama dengan 64 Sama dengan 64 Untuk soal J Yaitu 448 dan 540 Sama-sama dapat dibagi 2 Menjadi 224 dan 270 Dan 1 lagi Dibagi 2 Sekali lagi Menjadi 112 Dan 135 Sampai disini Tidak bisa dibagi lagi ya Maka FPB nya Adalah Hasil kali dari 2 Kali 2 Sama dengan 4 Nah sekarang Kita menghadapi soal K Yang terdiri Dari 3 buah bilangan Tetap dicari FPB nya Ini Bisa kita bagi langsung Dengan 3 Sehingga menjadi 6 bagi 3 2 Berikutnya 4 Dan berikutnya 5 Ini sudah Berhenti disini ya Selesai Berarti FPB nya Tentu Adalah 3 Oke Lanjut soal L Soal L 20 32 Dan 48 Kita bagi 2 Ini menjadi 10 16 Dan 24 Dibagi 2 lagi Menjadi 5 8 Dan 12 Sudah berhenti disini Maka FPB sama dengan 2 Kali 2 Sama dengan 4 Soal M 24 36 Dan 40 Kita bagi 2 Menjadi 12 18 18 Dan 20 Dapat dibagi 2 lagi Menjadi 6 9 Dan 10 Maka FPB sama dengan 2 kali 2 Sama dengan 4 Soal N 56 64 Dan 72 Kita langsung Bagi 2 Menjadi 28 32 Dan 36 Dibagi 2 lagi Menjadi 14 16 Dan 18 Ternyata masih bisa dibagi 2 lagi Jadi kita tambah kolom baru Pada kolom dan Baris baru ini Kita bagi 2 lagi Setelah akhir ya Keliatannya Menjadi 7 8 Dan 9 Berarti FPB adalah Perkalian dari 2 kali 2 Kali 2 Atau 2 pangkat 3 Sama dengan 8 Soal O Yaitu 80 96 Dan 102 Dapat dibagi 2 Bersama Menjadi 40 48 Dan 51 Sampai disini Ya kan Berarti FPB nya Ya Lihat angka sebelah kiri Tentu Sama dengan 2 Berikutnya Soal P Yaitu 104 144 Dan 196 Tentu dapat dibagi 2 Menjadi 52 72 Dan 98 Masih bisa dibagi 2 Menjadi 28 36 Dan 49 Sehingga FPB nya Melihat Perkalian dari 2 Kali 2 Sama dengan 4 Soal Ki 90 24 Dan 336 Bagi 2 Menjadi 90 112 Dan 168 Ya Dibagi 2 Sekali lagi Menjadi 45 56 Dan 44 Berhenti disini Sehingga FPB nya Sama dengan 4 R 200 248 Dan 400 Kita bagi 2 Menjadi 100 124 Dan 200 Dibagi 2 Menjadi 50 62 Dan 100 Ternyata Masih bisa Dibagi 2 lagi Hasilnya 25 31 Dan 50 Sehingga FPB nya Adalah 2 2 Kali 2 Kali 2 Sama dengan 8 Sekarang soal S Yaitu 296 360 Dan 464 Tentu kita Langsung bagi 2 Menjadi 148 180 Dan 232 Masih bisa Dibagi 2 Menjadi 74 90 Dan 116 Masih bisa Lagi Dibagi 2 Menjadi 37 45 Dan 58 Berhenti Di sini Sehingga KPK nya Adalah 2 Kali 2 Kali 2 Sama dengan 8 Nah Inilah soal terakhir Itu soal T 256 300 Dan 648 Kita bagi 2 Menjadi 128 Lalu 150 Dan 324 Masih bisa Lagi Dibagi 2 Yaitu 64 75 Dan 162 Jadi Nilai FPB nya Adalah Perkalian Dari 2 Kali 2 Yaitu 4 5 5 6 6 6 7 9 9 10 10 11 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 19 18 20